Juventus tolak tawaran pertama Bayer Munchen untuk Matis Delik. Bayer Munchen melayangkan tawaran pertama kepada Juventus untuk bisa membeli back tengah Matis Delik. Hanya saja, nilai yang disodorkan Dairoten mendapat penolakan dari kubu Juventus. Juventus secara mengejutkan mengubah rencananya. Awalnya, sinyonya tua hendak menjadikan Matis Delik sebagai bagian dari rencana masa depan. Akan tetapi, back berusia 22 tahun tersebut kini justru masuk daftar jual klub. Juventus punya rencana lain untuk membangun lini belakang. Di tangan pelatih Massimiliano Allegri, Juventus berniat mendatangkan Kalidou Koulibaly dari Napoli. Back asal Senegal telah menjadi target lama Juventus. Demi mendapatkan Koulibaly, Juventus harus melepas salah satu back tengahnya. Matis Delik dipilih untuk dilepas karena harga jualnya sangat tinggi. Ada dua klub yang sangat tertarik pada jasa Matis Delik yakni Chelsea dan Bayer Munchen. Namun, sejauh ini, Bayer menunjukkan minat paling serius. Negosiasi Bayer dan Juventus sudah dimulai sejak awal pekan ini. Direktur Bayer, Hasan Salhamidzik, turun tangan untuk melakukan negosiasi. Dia berada di Turin dan melakukan pembicaraan langsung. Bukan hanya dengan Juventus, Salhamidzik juga bicara dengan back tengah asal Belanda itu. Bayer telah membuat tawaran awal dengan nilai 60 juta euro. Bayer juga memasukkan bonus senilai 10 juta euro pada proposal mereka. Namun, tawaran itu tidak diterima Juventus. Juventus sejak awal mematok target tinggi untuk transformatis Delik. Sinyonya Tua meminta tebusan hingga 100 juta euro. Namun, sejumlah sumber menyebut Juventus siap melakukan negosiasi jika ada tawaran 80 juta euro. Tawaran pertama Bayer Munchen memang sudah ditolak Juventus. Tapi, bukan berarti peluang tertutup sama sekali. Juventus masih membuka pintu negosiasi dan Bayer juga diprediksi akan memperbaiki tawaran mereka. Bukan United atau Liverpool, Marco Asensio pilih gabung Newcastle. Spekulasi masa depan Marco Asensio memasuki babak baru. Winger Real Madrid itu dilaporkan merapat ke Newcastle United. Sepanjang musim panas ini, Asensio ramai dikabarkan akan meninggalkan Real Madrid. Ini disebabkan sang winger tidak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti di musim ini. Agen Asensio dilaporkan ingin membawa sang winger ke Inggris. Ada Manchester United dan Liverpool yang digosipkan berminat pada sang winger. Asensio tidak akan bergabung dengan dua klub EPL itu. Sang winger disebut akan bergabung dengan Newcastle. Alasan Newcastle berada terdepan dalam transfer Asensio. Karena Demac Pies memberikan tawaran yang menarik untuk Asensio. Manager mereka, Eddie Howe berani memberikan jaminan jam bermain reguler bagi Asensio. Karena Newcastle saat ini kekurangan winger top. Sementara United dan Liverpool dilaporkan tidak berani memberikan jaminan jam bermain reguler untuk sang winger. Sehingga ia lebih condong bergabung dengan Newcastle. Demac Pies dilaporkan sudah melemparkan tawaran ke Real Madrid. Mereka menawar 20 juta pounds untuk jasa sang winger. United dan Liverpool belum mengajukan tawaran apapun ke Real Madrid. Jadi Newcastle kini memimpin perburuan sang winger. Jika Newcastle benar-benar serius pada Asensio, mereka harus menaikkan nilai tawaran mereka. Real Madrid memang siap berpisah dengan sang winger. Namun El Real meminta tidak kurang dari 35 juta euro untuk jasa pemain timnas Spanyol tersebut. Bayer Munchen beri tenggat waktu untuk tuntaskan transfer Robert Lewandowski. Kepergian Robert Lewandowski dari Bayer Munchen pada bursa transfer musim panas jadi salah satu topik panas yang dibahas. Satu-satunya klub yang sangat berminat menampung sang pemain adalah Barcelona. Barcelona bahkan sudah melempar tawaran beberapa kali kepada Munchen. Dari total tiga tawaran resmi, semuanya ditolak. Penolakan tersebut bukan berarti ketidah sediaan Munchen melepas pemain yang sudah berusia 34 tahun tersebut. Namun, lebih karena harga tersebut dianggap tidak sesuai. Sembari ketertarikan Barcelona belum memudar, Munchen masih terbuka mendengar tawaran terbaru dari Barcelona. Kendati demikian, waktunya terbatas sampai akhir pekan ini. Bayer Munchen mempersilahkan Barcelona melempar tawaran resmi yang lebih tinggi lagi. Mereka akan menunggu itu maksimal hari Sabtu. Sebab, tepat di hari itu, Munchen berencana memutuskan siapa saja pemain yang akan dibawa ke tur pramusim di Amerika Serikat. Munchen dijadwalkan akan mengumumkan daftar pemainnya pada Sabtu dan berangkat pada hari Senin. Munchen sedang mempertimbangkan untuk tidak memasukkan nama Lewandowski apabila terjadi kesepakatan dengan Barcelona. Robert Lewandowski sudah tiba di Munchen pada Senin malam. Kapten timnas Polandia itu datang sesuai dengan jadwal latihan pertama tim di pramusim. Namun, media asal Polandia itu menyebutkan, kedatangannya ke Munchen tidak akan fokus berlatih. Selebihnya, Lewandowski akan melakukan pertemuan langsung dengan pihak Munchen. Pembicaraan langsung itu akan berkutat soal proses kepindahan pemain ke Barcelona. Banyak laporan menyebutkan, Lewandowski juga sangat ingin menyudahi petualangannya selama 8 tahun di Liga Jerman bersama Munchen. Sejumlah laporan menyebutkan, Barcelona telah melayangkan sejumlah tawaran resmi untuk mendatangkan Robert Lewandowski. Terakhir, tawaran Barcelona di angka 45 juta euro. Tetap jadi kapten, Harry Maguire diminta lebih kejam. Harry Maguire diminta untuk lebih kejam saat bertugas sebagai back setelah tetap dipercaya untuk menjadi kapten Manchester United. Maguire menjabat sebagai kapten Manchester United sejak Januari 2020. Dia dipercaya menggantikan peran Ashley Yang yang hengkang ke Inter Milan. Maguire menunjukkan performa yang sangat buruk di sepanjang musim kemarin. Alhasil, ada banyak pihak yang mendesak agar Maguire dicopot sebagai kapten. Harapan tersebut sempat menguat dengan kehadiran Eric Ten Hag, sebagai manajer baru setan merah. Namun ternyata, eks pelatih teraih kuadruple lagi. Penyerang Liverpool Diogo Jota mengatakan The Reds mengusung target merahih kuadruple lagi pada musim ini. Musim kemarin, Liverpool punya kedalaman skuad yang lebih baik dari sebelumnya. Penampilan mereka pun kembali menakutkan. Liverpool kemudian mengusung target merahih kuadruple alias 4 gelar sekaligus dalam semusim. Sayangnya mereka gagal merealisasikan target tersebut. Liverpool gagal juara di Liga Champions dan Premier League. Mereka cuma bisa menang di ajang pakap dan carabao kap. Skuad Liverpool sudah menjalani masa istirahat yang cukup pada musim panas ini. Mereka sudah berkumpul lagi dan kini sedang menjalani latihan dan tur pramusim. Diogo Jota mengaku rekan-rekannya menjalani masa istirahat yang cukup. Jadi mereka sekarang dalam kondisi segar untuk memulai musim yang baru. Saya pikir pada akhirnya kami memiliki istirahat yang baik, semuanya. Jelas para pemain tim nasional memiliki hari-hari ekstra ini yang juga sangat penting, katanya kepada situs resmi Liverpool. Diogo Jota lantas berharap musim ini, para pemain Liverpool bisa bangkit lebih kuat lagi dari sebelumnya. Ia juga mengatakan rekan-rekannya siap mengusung misi meraih kuadruple lagi. Kami adalah Liverpool, kami setidaknya perlu berjuang untuk semua kompetisi yang kami ikuti. Semoga kami bisa begitu dekat dan di semua momen menentukan yang kami alami tahun lalu, meskipun kami juga tahu itu bukan tugas yang mudah, terutama ketika Anda bermain di sepak bola Inggris. Tapi kami akan memberikan yang terbaik dan mencoba melakukannya lagi, tegas Jota. Cristiano Ronaldo disebut tak cocok dengan Chelsea Bintang Manchester United Cristiano Ronaldo santer dikaitkan dengan Chelsea pada musim panas ini. Namun, mantan back Arsenal William Gallas menilai Ronaldo tidak cocok untuk The Blues. Kontrak Ronaldo bersamamu masih tersisa satu tahun lagi. Akan tetapi, pemain asal Portugal tersebut ingin cabut dari Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini. Ronaldo disebut berniat pergi lantaran ingin tetap bermain di Liga Champions. Selain itu, dia kabarnya juga kecewa dengan pergerakan timnya di bursa transfer. Chelsea belakangan ini disebut-sebut sebagai tujuan potensial Ronaldo. Pemilik barunya, Todd Gulley, kabarnya sangat ingin memboyong Ronaldo ke Stamford Bridge. William Gallas tidak meragukan kemampuan yang dimiliki Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, dia tidak yakin kalau mantan pemain Real Madrid tersebut akan cocok di Chelsea. Cristiano Ronaldo adalah pemain kelas dunia dan semua orang tahu bahwa dia ingin bermain di Liga Champions, kata Gallas kepada Genting Casino. Saya tidak berpikir dia akan cocok dengan Chelsea. Cristiano dan Thomas Tussle harus melakukan percakapan yang baik karena jika Chelsea benar-benar ingin mengontraknya maka mereka harus berbicara tentang segalanya. Meski sudah berusia 37 tahun, Ronaldo menjadi pemain terbaik Manchester United pada musim lalu. Kendati sudah tampil sangat baik pada musim lalu, Ronaldo kerap mendapat kritik dari penggemar United. Gallas tidak habis pikir dengan hal tersebut. Ronaldo sekarang berusia 37 tahun dan meskipun orang tahu dia masih memiliki kualitas karena musim lalu dia adalah pencetak gol terbanyak Manchester United, penggemar masih mengeluh tentang dia untuk beberapa alasan, lanjutnya. Secara usia, Ronaldo memang tidak muda lagi. Namun, Gallas sangat yakin kalau pemain Chelsea bisa belajar banyak dari Ronaldo. Terima kasih telah menonton!